Masih ingat kalian dengan seruannya Habib Rizy kepada para pengikutnya Untuk mengasah golok Semuanya asah golok Di rumah masing-masing Jadi ketika pasukan Bela Jokowi Berani mati nanti muncul Tanggal 20 September 2024 Maka kalau mereka cari Gara-gara kita sikat Pak sekarang udah tanggal 24 Udah lewat dua hari pak Hahaha Mana yang bapak bilang itu Iyalah semua anggota bapak Selama satu minggu ini udah capek Ngasah golok di rumah pak Itu aja kerjanya tiap hari Rupanya gak kepake Hahaha Iya kalau semuanya punya golok Kalau cuma sebagian Terpaksa lu harus beli golok yang baru Pak kenapa sih bapak Harusnya sebagai seorang pemuka agama pak Jangan melakukan provokasi Bapak kalau dibaratkan barang Bapak itu pabriknya provokasi Kenapa bisa begitu sih Yang kami harapkan dari seorang pemuka agama Seorang ulama Adalah segala sesuatu yang teduh Segala sesuatu yang damai Segala sesuatu yang tenang Kalau misalnya ada masalah Kau sama bapak Jokowi Ngomongi baik-baik Jangan kau provokasi masyarakat-masyarakat Yang gak punya golok ini Kau suruh ngasah golok Udah tau gak ada goloknya Terpaksalah beli dulu Hahaha Aduh Aku takutnya Ada dua kemungkinan Ada dua kemungkinan Mengenai pasukan Bila Jokowi Pasukan berani mati Bila Jokowi Kalau aku sendiri sampai sekarang Gak percaya Karena apa Sampai sekarang gak nampak wujudnya Aku takutnya ini isu Yang dikembangkan oleh kubu sebelah Dan Habib Rizik ini Ada dua kemungkinan Memang dia juga pembuat isu Atau dia termakan isu Jadi kalau misalnya pembuat isu Contohnya Aku rasa juga dia gak mungkin Dia pembuat isu Kemakan isunya dia Ya kan Termakan isu Makanya emosinya begitu Meledak-ledak Sampai bela-belain Dia ciptakan lagu Fufu Fafa Ganyang 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 Fufu Fafa Agak asyik juga itu Kalau diremixkan Ganyang Fufu Fafa Sekarang juga Ganyang 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 Fufu Fafa Aduh Ganyang Fufu Fafa Sekarang juga Fufu Fafa Anak mantan Apa haram Demokrasi Entah apa dibilangnya itu Aku pun juga malas Mengapa-lapanya itu Karena kami waktu di sekolah Gak pernah diajar Diajar lagu-lagu Kayak gitu Setauku Nede itu dipakai Untuk yang gini Cangkul 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 Yang Dan setau aku itu Gak pernah aku belajarin lagu Fufu Fafa itu Waktu sekolah Jadi kenapa Aku bilang Termakan Isu Jadi bisa dikatakan Isu inilah Sebetulnya Yang dia Pergunakan Untuk Membuat Sesuatu Yang merasakan Nanti di tanggal 20 Oktober 2024 Pada saat Pelantikan Ya Itu dia Jadi kalau Aku rasa ini Termakan Isu Kenapa Kalau dia Membuat Isu Dia harus Hati-hati Karena apa Taruhannya Harga diri Ya kan Karena apa Kalau sempat Dibilangnya Kalau misalnya Dia membuat Isu Berarti memang Terjadi Kalau dia Termakan Isu Berarti Itu dia Lupa Mikir Ya Mas sempat Gak jadi Di malukian Lawak Kan begitu Tapi emang Dasar Gak tau Malu Cimana Mau dibilang Nah inilah Udah tanggal 24 Sekarang Eh Mananya Aksi di patung kuda Itu Di jalan merdeka Baru itu Sunyi Senyap Aduh Aduh Ya Aku takutnya Pasukan orang ini Udah ngintip-ngintip Kian Bos Ini gimana Ini Gak ada orangnya Nampak Ah Masa gak ada Bagus-bagus Kau Iya Bos Gak ada Polisi pun Gak ada Sini Gak ada Polisi Jaga-jaga Situ Mana Ada Bos Ah Udah Kena kerjaan Kita Kena kerjain Ah Lapet Lah Itu Ya Karena apa Mungkin juga Dia ingin Memperalat Suasana Meminggunakan Atau Mempericu Suasana Berarti Dia sedang Menyerancanakan Sesuatu yang Jahat Ya ketika Ada Memang betul-betul Misalnya nih Ketika Memang betul-betul Ada Pasukan Berani Mati Bila Jokowi Itu Berarti Dia berencana Untuk Menyusupkan Beberapa Orang Dan Untuk Cari Gara-gara Bikinlah Kerusuhan Supaya Apa Supaya Terjadi Bentro Antara Mereka Kan Begitu Itu Kian Rencananya Rupanya Enggak Jadi Itu Dia Ya Karena Memang Sampai Sekarang Pun Juga Ya Ya Mungkin Mungkin Kalau tidak Salah Namanya Itu Siapa Ya Sukodagdi Kali Ya Sukodagdi Apa Ya Katanya Dia adalah Bagian Dari Tim Relawan Ya Tapi Sementara Ketika Di Crosscheck Tidak Ada Satupun Tim Relawan Yang Kenal Sama Si Sukodagdi Ya Dan Juga Apa Namanya Di antara Relawan Tersebut Juga Tidak Tahu Bahwasannya Ada Pergerakan Yang namanya Pasukan Berani Mati Bila Jokowi Gak Ada Gitu Makanya Istana Tenang-tenang Saja Kita Tenang-tenang Saja Nah Rizik Dan Angkutannya Panasan Sudah lama Enggak Perang Ya Bos Ingat Indonesia Bukan Tempat Untuk Berperang Indonesia Tempat Untuk Menjalin Kerukunan Antara Bumat Beragama Itu Dia Ya Tapi Kalau Sempat Memang Ini Orang Ya Memang Dia Beli Kerukunan Atau Dia Yang Menciptakan Isu Tersebut Aku Sudah Nggak Bisa Bayangkan Lagi Memang Betul-betul Sudah Rusak Memang Orang Ya Karena Apa Karena Ini Provokasi Yang Bisa Dikatakan Ini Akan Memencah Belabangsa Ya Apalagi Dalam Beberapa Ceramanya Ya Belakangan Ini Kuperhatikan Dia Selalu Mengatakan Bahwasannya Nanti Setelah Kita Tanggal 20 20 Oktober Bapak Prabowo Dilantik Biarkan Saja Bapak Prabowo Dilantik Tapi Bapak Jangan Lu Memang Nggak Ada Bapak Mau Dilantik Yang Mau Dilantik Itu Namanya Gibran Raka Buming Raka Aku Nggak Habis Pikir Kalau Sempat Ini Itu Kan Ruki Gerung Ini Minta betul Tentangga Ruki Gerung Ya Itu Sempat Katanya Mengatakan Bahwasannya Akun Wafah itu Miliknya Min Rais Kalau Sempat Miliknya Min Rais Apalah Mukanya Habis Ketemu Ketemu Min Rais Ya Ya Itu Apa Namanya Yang Kita Dapat Dari Media Sosial Aku pun Juga Kurang Tahu Memang Betulnya Itu Statement Langsung Dari Apa Namanya Ruki Gerung Dan Itu Bisa Dipastikan Ya Aku pun Sampai Sekarang Masih Sangsi Sisi Sedangkan Sama Si Gibran Aku Sangsi Kalau Dia Yang Bikin Apalagi Min Rais Kan Begitu Mungkin Orangnya Orangnya Tapi Ini Kan Kita Kan Selalu Apa Namanya Selalu Mengedepankan Praduga Tak Bersalah Gitu Ya Siapa Saja Bisa Mungkin Ya Itu Dia Baru Dia Katakan Apa Dalam Setiap Ceramanya Maka Joko Widodo Mulyono Ya Maka Kita Akan Rame Rame Membawa Dia Kepengadilan Siapa Kau Aparat Negara Bukan Polisi Bukan Jaksa Apalagi Apa Hakmu Menyeret-nyeret Jokowi Ke Pirsidangan Ke Penjara Enggak Enggak Kadang-kadang Orang ini Ngomongnya Ngaur Tapi Kelewatan Ngaur Itu Biasa-biasa Level 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 Jangan Loncak Level 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 Momen Menjarakan Sama Kek Si Anis Momen Borgol Siapa Kau Eh Anis Amin Rais Itu Dia Tolonglah Aku Tahu Kau Sekarang Mencoba Cari Pamor Tapi Gak Angó Sama Tahu 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 Gonz Sca Ya Sekarang Mana Buktinya Mana Pasukan Berani Mati Bel Zucker Di Mana Sekarang Begini Pasukan Berani Mati Beledi Jokowi Itu Dikatakan Untuk Mengawal Jokowi Karena Banyak Orang-orang Yang Bersikap Zulim Dan juga berusaha untuk berbuat jahat kepada Jokowi Jokowi gak perlu pasukan itu Karena apa? Karena sebagai seorang presiden Mulai dari kemarin sampai nanti tanggal 20 Oktober Ganti jabatan dengan Bapak Prabowo Subianto Yang namanya pas pampres Yang namanya pasukan pengamanan Baik dari TNI Polri Itu semuanya tetap berada di bawah kontrolnya Bapak Jokowi Untuk apa pasukan berani pati itu? Enggak-enggak aja kau ini memang ya Jadi kalau mau mengembangkan isu agak elegan dikit Jangan yang lele terus apa kau bilang lagi ya Selalu kau menggonggongkan bahwasannya ada kebangkitan PKI Ada kebangkitan PKI Ada kebangkitan PKI apa? Dasarnya apa? Dalilnya apa? Alasannya apa kau ngomong seperti itu? Ku bilang sama kau ya Bahwasannya 10 tahun ini memang betul Pro ya Jokowi Dodo itu bukanlah pemimpin yang sempurna Tapi kehidupan masyarakat sudah semakin disempurnakan dari sebelumnya Itu dia Mau nantang-nantang pula lagi kau melawan-lawan Mau kau pencarakan-pencarakan Presiden Udah ku bilang siapa kau? Siapa? Ya kan? Ya? Ingat ini ya Ku bilang sama kalian Setelah Bapak Jokowi purna tugas Dia tetap akan berada di dalam pemerintahan Perhatikan itu Karena seorang Prabowo saat ini tidak bisa dipisahkan Jadi begini Jadi begini Jadi begini Ini kita berpikir logis saja Habib Rizik ada di barisan Prabowo dulu Refli Harin juga ada di barisan Prabowo dulu Begitu juga Rocky Gerung ada di barisan Prabowo dulu Dan juga pada periode pertama Yang namanya Mahfud MD juga ada di barisan Prabowo dulu Kalau tidak salah dia menjadi ketua tim pemenangan Kalau tidak salah tahun 2014 Semua para pembenci Jokowi Dulunya itu kebanyakan sebagian besar Itu berada di barisannya Bapak Prabowo Tapi kenapa mereka itu seolah-olah menantang Seolah-olah ingin bikin rusuh Seolah-olah ingin membuat keributan Karena apa? Karena mereka sebetulnya ingin berada di dalam lingkarannya Bapak Prabowo Tapi terhalang oleh karena kehadiran Joko Widodo Makanya mereka kesal gitu loh Mereka seperti si Mahfud MD Kesal dia karena apa? Dia tahu Kalau Prabowo tanpa Gibran Masih ada kemungkinannya untuk jadi menkupul hukam Gitu dia Anies Baswedan juga tahu Kalau Anies Baswedan tanpa Gibran Gagal dia menjadi capres kemarin itu Paling tidak dia bisa mengulangi karirnya menjadi Menteri Pendidikan Gitu dia Dia tahu Ya seperti Roki Gerung Roki Gerung tahu Kalau tidak ada Gibran dan juga Joko Widodo di barisannya di lingkarannya Prabowo kali ini Dia pasti diangkat Menteri seperti Waktu kemarin Jokowi Eh waktu kemarin Bapak Prabowo Membuat kabinet susunan kabinet ICIC Masuk namanya satu kemarin Mereka tahu itu Gitu loh Ya Tapi Ravli Harun begitu juga Dia tahu Kalau tidak ada Jokowi dan juga Gibran Ya Dia bisa menjadi Apa namanya Bisa menjadi Apa kemarin itu Kalau tidak salah Oh bisa menjadi Komisaris Ya Kalau tidak salah dia menjadi komisaris Itu dia Kalau tidak ada Prabowo Gibran dan juga Joko Widodo Dia masih ada kesempatan untuk menjadi komisaris Untuk di perusahaan yang di Apa namanya Di BUMN yang dipimpin oleh kabinet Bapak Prabowo Gitu loh Jadi banyak hal Habib Rizik begitu juga Kalau tidak ada Gibran dan juga Joko Widodo Kemungkinan besar dia jadi Menteri Agama Tapi saat ini Ya Joko Widodo dan juga Prabowo tidak bisa dipisahkan Ya Prabowo is Jokowi Jokowi is Prabowo Itu dia Ya Jadi bisa dikatakan Sudahilah Ya Provokasimu itu Bib Ya Kau itu seorang pembuka agama Masa sih setiap ceramah Yang kau tularkan itu bukan kata-kata baik Yang kau tularkan itu Apa namanya Ajakan-ajakan untuk memasulkan Jokowi Ajakan untuk memusulkan Jokowi Ajakan untuk Ya Masuk ke dalam suasana yang keruh Aturannya jangan dong Itu Ya itu baru namanya pembuka agama Ya Itu Aku rasa kau lebih tahu lah bagaimana mencerminkan sesuatu yang baik Kepada orang lain daripada aku Ya Gad Hei Hei Dapat Habib Itu Ya Dan itu juga sampai sekarang ya Perbaiki dulu hubunganmu sama Romairama Dulu sempat kalian satu Apa namanya satu kandang Mesra kali kalian dulu Sekarang kok kenapa kayak gitu ribut Itu dia ya Jadi kalau ku katakan sih sebetulnya Ini orang ya Kepingin Ya satu aja intinya Dia ingin eksistensinya kembali diketahui oleh masyarakat Itu aja Dia kepingin menunjukkan kemampuannya Padahal kemampuannya udah gak seperti dulu Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia Dia punya masa Padahal masanya tidak Tidak sebesar masanya yang dulu Coba Masa apa yang dia sanggup Kerahkan sekarang ini ke Lapangan Mana ada Ya Mana ada aksi yang dia lakukan Kenapa Yang bayar gak ada Gak ada alasan Satu gak ada alasan Satu gak ada yang bayar Siapa yang mau bayar uang makannya Siapa yang mau bayar uang transportnya Kan begitu Ya Dan juga Dia kewarian itu Katakan apa Ya Pengikut Anis jangan mau dibentur-benturkan Jangan mau diadu domba Dengan pengikutnya PKS PKS juga Jangan mau diadu domba Dengan pengikutnya Anis Padahal dulu pengikutnya Anis Dan juga pengikutnya PKS itu sama Sama-sama dalam satu barisan Kan begitu Nah sekarang kau sendiri pun juga sudah tahu Bahwasannya Pengikut Anis Dan juga pengikut PKS Itu udah gak solid Pengikut PKS Dan juga pentolan-pentolannya Saat ini sedang menikmati kebesaran mereka Bersama dengan Kim Plus Jangan ganggu Masa-masa indah mereka Jangan ganggu Keromantisan mereka Karena mereka udah capek 10 tahun gak dapat apa-apa Ini mau kau rusak pula PKS beda itu partai politik Kalau Anis gak tahu Entah partai apa Udah tahu kalian kan Kalau bawasannya Banyak tim relawan Anis Yang masuk ke Rituan Kamil Karena apa Karena di dalam lingkarannya Rituan Kamil Sudah ada Suswono Yang merepresentasi Kehadiran PKS Jadi bukan lagi diadu domba Bukan Ya PKS dan juga para pengikutnya Sedang menikmati kemesraan Dan sedang menikmati Pergaulan yang baru Sedang menikmati Ternyata indah Berjalan bersama Bersinergi bersama Dengan anak bangsa lainnya Itu Dan anak apa kan Enggak Ya Mereka hanya Mengedepankan sakit hati Sama seperti kau Ya Itu dia Semua kalian itu Yakin aku sih Betulnya kalian Kepengen Kalian dekat-dekat Sama Prabowo Betul Kujamin itu Dari mana pun para bilang tau Tau Karena apa Karena tidak ada Satupun kalian yang berani Mengkritik Bapak Prabowo Gak pernah kalian sedikit pun Mengomentari hal-hal yang miring Tentang Bapak Prabowo Gak pernah Karena apa Kalian berpikir Kalau sepakku kritik Nanti mana tau Ada kemungkinan aku Untuk maju Untuk apa namanya Direkrut Gak jadi Lumayan lah Gak usah aku kritik-kritik Gak usah terek-terek aku Mana tau direkrut Mana tau Ada penambahan kuota Kan begitu itu Pikirannya siapa Maku MD kan Eh Udah lah Ya sekarang apa Kuar-kuar kalian gunanya Untuk apa Cari perhatian Kalian cuma cari perhatian Aku bilang sama kalian ya Jumlah kalian itu Tidak seberapa Tapi kuar kalian yang paling besar Ya Sekarang kalian sudah terpecapelah Tanpa ada yang memecapelah Hahaha Terbayangkan Ada 42 Bahkan diperkirakan Ada 62 simpel relawan Yang sebagian besar Relawannya Anies dulu Itu sudah masuk Ke dalam Relawan Pemenangan Rituan Kamil Suswono Ingat yang ku bilang tadi kan Yang ku bilang kemarin kan Ya Dan juga Suara-suara Ingat ya Suara-suara Para pemilih PDIP Ya nantinya Kurasa juga Sebagian juga Akan ada yang masuk Rituan Kamil Pemilihnya Anies Lebih banyak lagi Dan juga Pemilihnya Ahok Ku bilang sama kalian Sebagian juga pasti akan Masuk ke dalam Rituan Kamil Suswono Karena mereka Mencoba mencari sosok Yang lebih mendekati Pimpinan mereka Yang lebih Rajinnya mendekati Ahok Jujurnya mendekati Ahok Ya Kredibilitasnya mendekati Ahok Itulah para Ahok Yang Ahok Ahok Kredibilitasnya Lebotan aku ngomong jadinya Itu dia Jadi udahlah No debate Ya Jadi Ya tolong Habib Rizik Untuk Bapak Habib Rizik Yang terhormat Menurut para pengikutnya Ya Sudahilah Ya Cerama-cerama Atau orasi-orasi Ya Yang Belum tentu Kebenarannya Belum bisa dipastikan Kebenarannya Tolong sudahi Semuanya itu Ya Jadi masyarakat Kemarin Itu juga Itu gak sebagian Si ide samamu Apalagi sekarang Ya kan Orang itu udah Ngasagolok Tadinya gak punya Golok Beli golok Akhirnya udah hilang Kepercayaan samamu Eh mananya Si Habib ini Katanya beli Apa Ngasagolok Rupanya ditunggu-tunggu Langsung gak ada Ya paling nanti Dia akan keluar Akan apa namanya Akan muncul ke media Apa katakan Mereka takut Kepada kita Karena mereka tahu Ya Ada tentangan Besar dari kita Maka mereka takut Mengeluarkan diri Paling itu lagi Kita ada aja lagi Entah begitu Statmennya atau enggak Oke Oke lah dulu ya Seperti itu ya Salam para belak Salam Jangan pernah percaya Dengan yang namanya Pasukan berani mati Bila Jokowi Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video